The whole national Indonesia Raya, so that was quite interesting to learn, very important to me, to the country, to the people, and also the pancila, it's also very important, so I memorized everything, and it was fun studying it, so still plans to come, I still have a lot of stuff to do. Tak kunjung selesai, Sandi dan Jordi masih lakukan 2 tahap lagi. Bagaimana dengan Sain Patinama? Ya, seperti tak pernah selesai, proses naturalisasi, Sandi Walsh dan Jordi Amat ini kapan ya? Menemui titik terang? Pasalnya, pemerintah menjanjikan bulan Oktober proses mereka selesai, namun hingga kini Oktober yang tinggal beberapa hari lagi, proses mereka tak berbau lagi. Ya, ternyata proses naturalisasi 2 pemain keturunan, Sandi Walsh dan Jordi Amat, harus melewati 2 tahap lagi sebelum resmi menjadi warga negara Indonesia. Seperti diketahui, kedua pemain tersebut saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Sandi dan Jordi merupakan 2 dari 3 pemain yang direkomendasikan langsung oleh pelatih timnas Indonesia, Sintayok. Ada pun satu nama lain yang juga sedang dalam proses naturalisasi menjadi WNI adalah Sain Patinama. Namun, proses naturalisasi Sandi dan Jordi tampaknya akan rampung lebih cepat dibandingkan dengan Sain. Pasalnya, Sandi dan Jordi memang sudah didaftarkan lebih dulu dan saat ini sudah melewati tahap yang lebih banyak. Perkembangan terbaru mengatakan bahwa proses naturalisasi Sandi dan Jordi telah sampai di Presiden. Artinya, hanya tinggal 2 tahap lagi sebelum kedua pemain tersebut sah menjadi WNI dan bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. Edward Omar Sarif, yang menurut pria akrab di Sapa Prof. Eddie itu, kini Sandi dan Jordi hanya tinggal menunggu dikeluarkannya surat keputusan Presiden. Setelah itu, keduanya wajib mengambil sumpah sebagai WNI dalam jangka waktu 1 bulan setelah SK Presiden turun. Sekarang sudah di Presiden untuk Sandi dan Jordi. Kata Prof. Eddie dikutip superbowl.id dari bolasport.com Kalau saya tidak salah, 1 atau 2 minggu yang lalu, itu kemudian kita hanya menunggu SK Presiden. Begitu ada SK dari Presiden, maka harus, kalau saya tidak salah, dalam jangka waktu 1 bulan, itu harus diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Tambahnya, Sandi dan Jordi diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yang mulai bergulir pada 20 Desember. Dengan demikian, keduanya masih memiliki waktu lebih dari 1 bulan untuk menuntaskan proses naturalisasinya. Insya Allah masih ada waktu lebih dari 1 bulan. Ucap Prof. Eddie menambahkan, Sementara itu, Prof. Eddie menyebut proses naturalisasi Senpatinama saat ini baru sampai di Kemenkumham. Kita sedang memproses satu pemain lagi yang dari Belanda itu, Senpatinama sedang di Kemenkumham. Kata Prof. Eddie, apabila melihat alur naturalisasi, Sen setidaknya masih harus melewati 9 tahap lagi sebelum sah menjadi WNI. Wah, semakin lama saja ya guys. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. See you! Terima kasih telah menonton!